Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara Mahfud MD menjawab isu mundur dari Menkopol Hukam. Menurutnya keputusan mundur menunggu waktu yang tepat. Sementara itu kita juga akan dengarkan bagaimana keputusan dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mengaku telah berbincang dengan calon wakilnya Mahfud MD untuk menarik diri dari jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo. Mantan Gubernur Jawa Tengah melihat terdapat potensi konflik kepentingan jika seorang Capres atau Cawapres masih tetap menduduki jabatan publik setingkat Menteri, Gubernur atau Menteri Saudara. Saran itu juga Ganjar tujukan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ada potensi konflik kepentingan. Kami berduis juga dengan Pak Mahfud pada soal ini. Itu ada potensinya loh. Kita mesti hati-hati. Mampu nggak kita menjaga diri kita untuk bisa netral dan tidak menggunakan fasilitas itu saja. Nah, dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi, alasannya kunjungannya kunjungan kerja, tapi di sana kampanye, kan rakyat bisa melihat itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundurlah. Perubahlah aturan. Termasuk Pak Mahfud. Termasuk Pak Mahfud. Jadi kita sudah diskusi dengan Pak Belio pada soal-soal ini. Agar fair, lebih baik mundurlah. Kalau aturannya mau dibuat, lebih bagus. Ya, menanggapi hal ini Mahfud MD menyatakan bahwa keputusan mundur menunggu waktu yang tepat. Mahfud juga sempat berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sehari ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara sediakan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat pada saat penutupan debat itu, saya akan membacakan sebuah pernyataan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menkopol Hukam. Dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat. ketika mengangkat saya sebagai Menkopol Hukam. Dan saya membantunya.